Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome to channel youtube Pura Pura Tau Fisika Di video kali ini bersama saya Memi Sarayu Akan membahas tutorial cara mengirimkan tugas video Melalui whatsapp Dengan menggunakan google drive Cuma pakai handphone Yang penasaran dengan videonya Langsung saja ke tutorialnya Ups, jangan lupa dulu like, komen, share, dan subscribe channel youtube Pura Pura Tau Fisika Langsung saja Berikut beberapa keunggulan google drive Yang pertama, dengan hard google yang dapat menyimpan semua file di satu tempat Sehingga kita dapat mengaksesnya dari mana saja dan berbagi dengan orang lain Yang kedua, gunakan google hard android app untuk mengakses foto, dokumen, video, dan file lain yang disimpan pada google drive Kekurangan google drive adalah sangat bergantung sekali kepada jaringan atau koneksi internet Di Indonesia sendiri masih ada beberapa tempat yang akses internetnya tidak lancar Bahkan ada yang sampai koneksinya sering hilang Oke, kita buka di video yang ingin kita kirim melalui whatsapp dengan menggunakan google drive Sebelumnya, saya akan memperlihatkan lebih jelas yang mana sih aplikasi google drive Nah, ini dia aplikasinya Di sini saya menggunakan hp android Di hp android, tidak perlu menggunakan playstore untuk mendownload aplikasi google drive Karena di hp android, aplikasi google drive langsung ada Dan untuk hp ios bisa mendownload aplikasi google drive menggunakan appstore Langsung kita buka video Oh iya, di whatsapp, video yang lebih dari 100mb tidak bisa dikirim Karena file terlalu besar Dan juga melalui dokumen tidak bisa Karena mengirim video menggunakan dokumen harus juga di bawah 100mb Jika melebihi maka tidak bisa dikirim Jadi kegunaan kita memakai google drive Karena bisa mengirim video di atas 100mb Melalui whatsapp Dan penerima video tidak perlu menunggu terlalu lama video Oke, kita langsung bagaimana caranya mengirim video ini Melalui whatsapp dengan menggunakan google drive Kita pilih video yang ingin dikirim Nah, saya akan memilih video ini Yang 146,27mb Oke, langsung saja kita tekan video yang ingin dikirim Oke, langsung saja kita tekan video yang ingin dikirim Pilih di bawahnya yang berbagi Lalu kita klik Dan disini langsung ada pilihan Kita cari yang simpan ke drive Lalu kita klik Nah, disini kita juga bisa mengganti Ganti namanya Kita ganti menjadi Menu Sayu Video Lalu kita simpan Nah Satu file sedang di upload ke drive saya Lalu kita masuk ke aplikasi Google drive Kita klik Nah Videonya sudah ada Memi Sarayu Video Lalu kita klik yang tanda panah Kita tunggu Nah Menunggu di upload Kita lihat Mengupload satu file Kita harus menunggu Sampai selesai Di upload Jika selesai Baru kita bisa kirim Melalui WhatsApp Nah Sekarang Videonya sudah selesai Tersiapan Dan terupload Di Google drive Lalu Kita Klik Yang titik Tiga Dan Ada Dua cara Mengirim video Yang pertama Melalui Akun email Yang kedua Saling link Atau Kirim langsung Lalu Kita Coba Cara yang pertama Yaitu Klik Bagikan Untuk Melalui akun email Kita tunggu Bagian Tambahkan Orang Atau Grup Kita ketik email Yang ingin dikirim Kepada siapa Setelah itu Klik Tanda kirim Sebagai contoh Di sini Ada tanda send Untuk kirim Nah Untuk melalui WhatsApp Kita saling link Dan langsung Tempel pada WhatsApp Kita klik lagi Titik Tiga Di atas Lalu Saling link Jangan lupa Mengakses video Kepada penerima Kita Klik lagi Titik Tiga Di atas Lalu Berbagi link Aktifkan Jadi Siapa pun Penerima Bisa Mengakses Video ini Lalu Kita lanjut Ke WhatsApp Untuk Mengirim Video Tadi Menggunakan Google Drive Saya akan Kirim Kepada Ibu Santi Opriani Guru Fisika Saya langsung Ketik Dan saya Tahan Dan Tempel Selesai Langsung Kita bisa Kirim Kepada Ibu Santi Opriani Kita send Kirim Tunggu Dan Videonya Berhasil Dikirim Kepada Ibu Santi Opriani Kita bisa Cek Kita Tunggu Bersama Udah Udah Kan Sudah Dikirim Kepada Ibu Santi Opriani Oh iya Teman-teman Setelah Menonton Video ini Jangan Lupa Lagi Untuk Subscribe Channel Youtube Pura-Pura Tau Fisika Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sampai Jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!